Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Avan Ritaufik, saya adalah seorang chemical engineer. Keseharian saya berkutat pada pabrik kimia secara besar di sebuah pabrik kimia, yaitu pabrik produksi propilen glikol. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah berpikir bahwa pabrik saya yang begitu besar dan kompleks dapat memiliki kembaran digital yang dapat saya otak-atik sebebasnya? Baiklah, saya ingin memulai presentasi proyek ini dengan sebuah kejadian yang membuat saya menginisiasi proyek kembaran digital atau digital twin ini. Saat itu, direktur kami bertanya pada kami, apakah pabrik kita ini sudah berada pada kondisi yang optimum? Pertanyaan yang sederhana, namun sangat sulit dijawab dengan jawaban yang sederhana pula, karena pada kenyataan di lapangan tidak sesederhana itu. Ada ratusan parameter yang bergerak secara dinamik tiap detiknya, dan harus dioptimasasi agar sebuah pabrik berada pada keadaan optimumnya. Tidak jarang terjadi perubahan parameter yang tidak diharapkan, seperti adanya kerusakan alat atau berubah kapasitas karena perbedaan atau berkurangnya suplai bahan baku. Lalu, bagaimana cara menjelaskan bahwa pabrik saya ini sudah berada pada kondisi yang optimum? Caranya adalah dengan membuat digital twin dari pabrik saya tersebut, sebuah kembaran pabrik yang sudah berada pada kondisi yang optimum. Dengan membandingkan antara kondisi real di lapangan dengan hasil prediksi pada digital twin ini, saya ataupun operator dapat tahu apakah pabrik kami sudah berada pada kondisi yang optimum atau belum. Pada proyek kali ini, saya tidak membuat model digital twin dari keseluruhan pabrik, tapi membuat digital twin dari sebuah reaktor yang merupakan unit paling penting di pabrik saya. Jadi, bila gambar ini merupakan gambar keseluruhan dari pabrik saya, saya hanya membuat digital twin dari unit reaktor ini saja. Kenapa tujuan saya adalah membuat digital twin dari reaktor pabrik ini? Karena reaktor merupakan unit paling penting, yang merubah bahan baku menjadi produk yang diinginkan, yaitu profilen glikol. Semakin tinggi laju alir dan konsentrasi produk keluaran reaktor, maka semakin tinggi profit yang dihasilkan. Sebaliknya, bila laju alir dan konsentrasi produk keluaran reaktor rendah, maka profit pabrik akan semakin rendah pula. Oleh karena itu, keluaran reaktor diharapkan dapat diprediksi sehingga engineer dan operator dapat tahu berapa jumlah aliran keluaran dan konsentrasi produk yang seharusnya. Selain dapat memprediksi hasil keluaran reaktor, pemodelan digital twin ini dapat memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, mengurangi resiko mati pabrik yang tidak diharapkan, mengurangi resiko kerusakan alat, meningkatkan kehandalan pabrik, cara startup dan shutdown pabrik yang efektif, dan mengurangi kecelakaan kerja akibat kondisi keluaran reaktor yang di luar prediksi. Dengan cara memanfaatkan static prediction yang akan saya jelaskan kemudian. Lalu, bagaimana saya membangun proyek digital twin ini? Pertama-tama, data operasi yang saya gunakan untuk digital twin ini di ekstrak langsung dari ruang kendali pabrik. Kemudian dihitung kondisi optimumnya berdasarkan kestimbangan kimia dan termodinamika. Kemudian dari data tersebut, saya buat model regresi multi-output yang mampu menebak hasil keluaran reaktor secara simultan. Seperti konsentrasi produk profileng glikol, laju alir produk cair, laju alir produk gas, keluaran reaktor. Hasil dari prediksi tersebut kemudian dikirimkan kembali ke ruangan kendali pabrik sebagai feedback dari operasi yang sedang berjalan. Berikut adalah tampilan real-time prediction. Data yang sedang tampil adalah data asli langsung yang dihubungkan dengan data dari pabrik. Di sisi kiri, kita dapat melihat beberapa parameter masukan reaktor aktual dari dalam ruang kendali pabrik. Sedangkan di sebelah kanan adalah nilai prediksi yang merupakan nilai optimum keluaran reaktor. Jadi, operator dapat melihat hasil prediksi secara real-time, kemudian membandingkan antara nilai aktual dan nilai prediksi untuk melihat performa reaktor. Bila kondisi aktual pabrik semakin dekat dengan hasil prediksi, maka pabrik sudah mendekati kondisi yang optimum. Bila tidak, operator harus merubah kondisi operasi agar kondisi aktual pabrik semakin dekat dengan hasil prediksi. Tapi, apakah engineer dan operator hanya mengandalkan prediksi real-time tersebut? Lalu, bagaimana bila mereka ingin mengubah dan mempelajari kondisi operasi? Saya sudah menambahkan fitur static prediction, di mana operator dan engineer dapat melakukan eksperimen dan mempelajari pengaruh berbagai kondisi operasi, serta memprediksi hasil keluaran reaktor tanpa melakukan eksperimen di pabrik. Hal ini sangat penting, karena dengan mempelajari dan memprediksi keluaran reaktor dari berbagai skenario, operator dan engineer dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, mari kita lakukan sebuah prediksi. Saya akan masukkan beberapa parameter aliran input reaktor di sisi sebelah kanan. Kemudian kita kalkulir untuk melihat hasil prediksinya. Nah, di sebelah kanan ternyata ada peringatan bahwa konsentrasi propylene gricol belum memenuhi spesifikasi. Artinya, dari ketiga parameter tadi, laju alir produk cair, laju alir produk gas, dan konsentrasi propylene gricol, keluaran reaktor, itu belum memenuhi spesifikasi. Mari kita lakukan eksperimen. Kita ubah laju alir propylene oksida menjadi sama dengan laju alir air, karena reaksinya adalah ekwimolar. Nah, sekarang kondisi propylene glicol sudah masuk spesifikasi. Artinya, parameter masukan reaktor sudah optimum. Terakhir, saya ingin menjelaskan bahwa akhirnya saya mampu menjawab pertanyaan direktur pabrik saya tadi, bahwa dengan aplikasi Digital Twin ini, saya dapat menjelaskan apakah performa pabrik sudah berada pada kondisi yang optimum atau belum dengan cara membandingkan hasil keluaran reaktor aktual di ruang kendari pabrik dengan hasil prediksi. Bila hasil prediksi dan hasil keluaran reaktor sudah sangat dekat, maka reaktor sudah berada pada kondisi optimumnya. aplikasi ini juga memiliki beberapa manfaat. Seperti, pertama, dapat memprediksi keluaran reaktor secara real-time. Dua, dapat melakukan eksperimen pada berbagai kondisi operasi yang memberikan panduan bagi engineer dan operator ruang kendali untuk melakukan optimasi dan memprediksi hasil keluaran reaktor. Kedepannya, saya harapkan aplikasi Digital Twin ini dapat saya kembangkan untuk semua unit operasi yang ada di pabrik saya. Sekian, terima kasih.